Di komen negatif aku santui, di bilang jasih aku santui, di komen negatif aku santui, di bilang jasih aku santui Mereka bilang ku copy paste, komen mereka ku santam macem breakfast Ku tak merasa diri the best, tapi karir ku melaju macem the flash Maka last day ku pun viral, mereka jadi sentimental Aku sudah siap mental, lada mereka cahir mental Halo, welcome back to Indorea Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Dan di mana-mana kembali ada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorea Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan di sisi yang berlimpah Hamin Rambalami Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silahkan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe Oke, kali ini aku akan throwback lagi di tahun 2003 Ini adalah penampilan dari Anwar Zayn yang membawakan lagu Mungkin ya Tapi aku kurang tau ini live dimana, karena gak ada tulisan di judul videonya Karena aku jarang sekali mereaction Anwar Zayn Baru beberapa kali aku mereaction Anwar Zayn Jadi karena masih banyak lagu-lagu Anwar Zayn yang lain yang belum aku mereaction Dan kali ini aku akan mereaction penampilan Anwar Zayn di tahun 2003 ini ya Nanti kita lihat seberapa kerennya lagu ini dan seberapa kerennya penampilan ini ya Yuk, sama-sama kita lihat Ini kalau kurutnya pening banget, pakai full orgasm seperti ini ya, keren Masih mudah ya Masih mudah ya Gila teknik juga yang keren, Pak Bersama dua jiwa ini Dalam mencari cinta sejati Mungkin gak sekatan cerita diri jiwa Mungkin gak sekatan cerita diri jiwa Masih mudah ya yang itu ya, yang penting ini sama ini Ernie Zagri ya yang banyak ada yang bilang dia ini tamarnya Ernie Zagri keren, bass nya di sana suci umong yang set dan yang di yang 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 ini penyanyi teknik yang kalau menurut aku bisa dipilang luar biasa lah ya di Malaysia jarang sekali penyanyi pria seperti ini yang aku tahu yang mirip-mirip ini mungkin kayak bahar mungkin ya.. yang aku tahu tapi untuk Anwar Zen keren banget untuk penampilannya dan itu tadi ada yang bilang di Instagram aku Aku gak tau ini benar apa enggak Katanya ini adalah pamannya Lev Nizakri ya Jadi keluarga mereka ini penyanyi semua ya Penyanyinya keren-keren lagi ya nyanyinya Jadi untuk penampilan ini keren Lagunya juga keren Musiknya juga mantap tadi ya Kalau all favorah seperti itu Jadi ya itu thumbs up lah untuk penampilan Angkor Zen yang ini ya Oke untuk video kalian cukup sampai disini aja ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Support channel ini Dan akhir kata peace love and stay for Indonesia Ciao Terima kasih